Baik lho kita lanjutkan videonya kali ini kita akan membuat video pembelajaran menggunakan I yaitu menggunakan ZGBT dan juga lumen5 bagaimana caranya langsung saja kita ikuti tutorialnya langkah yang pertama kita masuk ke Google terlebih dahulu kita gunakan akun yang biasa kita gunakan kemudian di kiri atas kita ketik ZGBT ini ya jadi nanti kita akan menggunakan ZGBT ini kemudian yang aplikasi yang kedua kita akan menggunakan lumen5 atau lumen5 ada dua aplikasi yang akan kita gunakan untuk membuat video pembelajaran dengan menggunakan bantuan I ini yang pertama kita masuk ke chat ZGBT terlebih dahulu kita klik pada paling atas memperkenalkan ini kemudian klik aja di coba chat ZGBT atau try kemudian nanti akan muncul di bagian pertama dari atau halaman pertama dari chat ZGBT ini untuk kita tuliskan perintah atau teks disini bagi yang baru menemukan aplikasi chat ZGBT silahkan untuk login menggunakan akun Google baik kita tuliskan aja disini tuliskan script video belajar tentang sistem komputer dan ini adalah hasil dari jawaban chat ZGBT sudah lengkap sekali nanti kita gunakan ya kemudian kita akan beralih ke aplikasi yang kedua yaitu lumen5 ini nanti akan merubah dari teks yang dari chat ZGBT tadi ke dalam video langsung kita buka aja aplikasinya ini sudah masuk ke halaman brand dari lumen5 ya atau lumen5 bagi yang baru saja menemukan aplikasi ini atau lumen5 ini silahkan untuk membuat akun terlebih dahulu dengan langkah-langkah yang sudah ditunjukkan kemudian oleh aplikasi ini dan nanti langsung akan menuju ke halaman pertama seperti ini baiklah langsung aja kita new video untuk memulainya nah disini kita akan dipilihkan beberapa template yang bisa kita gunakan ya jadi template ini nanti mempermudian mempermudah kita untuk membuat video dengan teks yang sudah kita masukkan Backlore ini kita akan menggunakan preview dari template ini ya kita akan menggunakan template ini setelah kita pilih kemudian kita atau di formatnya nanti kita menggunakan 16 banding 9 atau kalau misalkan ingin menggunakan yang 9 banding 16 juga silahkan aja ini tergantung keperluan kita ya ini karena untuk video pembelajaran maka saya pilih yang 16 banding 9 use this template kemudian pada bagian ini kita akan pilih yang sebelah kiri ya untuk transform your text text into video kita klik aja kemudian disini ada dua kolom yang atas adalah kita memasukkan url atau link disini kemudian yang bagian keb di bawahnya ini adalah kita memasukkan teks atau script kalau disini ya kita ambil aja dari cat GPTnya tadi kita langsung untuk copy aja ya kita blok aja sampai terakhir nah sampai sini copy kemudian kita masuk ke lumen limanya lagi kemudian kita paste nah ini sudah kalau dirasa sudah kemudian kita continue with Iain di sebelah kanan bawah kita klik ya nanti akan muncul disini ini scriptnya sudah jadi kemudian kita tunggu ya ya jadi ini untuk kecepatan dan juga kelancaran ini tergantung dari jaringan kita ya kalau jaringan kita bagus maka akan cepat sekali ini disini ini adalah beberapa script ya yang bisa kita gunakan disini kita bisa milih disini oke kalau memang sudah dirasa cukup kita langsung aja untuk convert ke videonya ya kita akan men-generate menjadi video kita klik aja di kanan bawah ya ini sudah dibuatkan beberapa scene yang sudah otomatis dibuatkan oleh aplikasi ini dan kita nanti tinggal menyesuaikan aja antara teks dan videonya videonya apabila tidak sesuai bisa kita rubah atau kita edit sehingga antara teks dengan videonya ini bisa nyambung kita cek aja disini secara manual ya kalau memang tidak perlu ini kita hilangkan nggak apa-apa ini nah seperti ini kemudian mungkin gambarnya ini tidak sesuai disini adalah CPU ini ini gambarnya ya kita bisa mencari disini kita sesuaikan ya di kolom ini kalau mencari kita ketik aja kata kunci CPU biar nanti dipilihkan gambar atau video yang sesuai ya di sini beberapa video bisa kita kita pasangkan disini cari yang gratis yang free ya misalkan ini ya kita tinggal kita seret aja ya nanti akan otomatis berpindah baik teman-teman mungkin ini video yang sudah kita edit bisa kita coba untuk preview ya atau bisa kita juga bisa untuk menambahkan suara misalkan kita akan merekam dari video ini dengan suara kita langsung aja di klik yang atas ini ada rekod voiceover ya klik aja kemudian kita akan masuk ke sini dengan rekod voiceover nah kita bisa mulai disini sekarang untuk memulai untuk rekaman ya lama datang di video belajar tentang sistem komputer apa itu sistem komputer ya berarti nanti akan suara yang sudah kita masukkan tadi akan tersimpan di dalam video atau ter melekat di dalam video yang sudah kita buat tadi Nah kalau sudah langsung saja kita publis ya kita klik di kanan atas ada tulisan publish ini kita bisa download dari hasil yang sudah kita buat ini baiklah setelah kita klik pada tombol publish tadi kemudian nanti tunggu beberapa saat dan akan muncul gambar seperti ini dan kita tinggal untuk download ya kita klik download atau bisa juga kita untuk copy linknya kita coba untuk download ya Nah ini sudah jadi langsung terdownload disini dan kita bisa melihat hasilnya kira sangat bagus sekali untuk sistem IA ini untuk hanya dengan memasukkan teks mudah-mudahan ini bisa dipergunakan atau dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan sepertinya saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!